Haleluya, kunci Tuhan, kabar baik hari ini, luar biasa, banyak berkat setidaknya ini, haleluya, kemauan yang menjengkelkan, kunci Tuhan, kita semuanya berkata-kata kebaikan bagi kita, amin. Banyak cara untuk orang menarik perhatian dan mencari perhatian, untuk supaya orang itu tertarik atau memberikan perhatian dan perhatian. Sekarang saya mau tanya kepada ibu-ibu, cara jambat-jambat menarik perhatian ibu-ibu bagaimana? Saya tersempit, saya kasih pilihan. Ibu-ibu, pas hari itu hari istimewa, hari pulang tahun, hari jadi, pengen dibawahin suaminya itu buket guna atau uang? Oh jawab, buket guna atau uang? Siapa yang buket guna kedatangan? Yang lainnya, buah, setuju? Atau buket guna atau karangan bunga? Buah karangan bunga? Sudah, aku pahamkan, saudara, ya? Eh, kamu kasih karangan lagi, saya mati, ya? Tapi, saudara, saya mau kasih lihat satu gagal. Saya pikir, saudara, kan, bumbu-bumbu dia. Saudara, kan, pilih buket guna? Saya tanya, bukan, enggak, oang? Buat, saudara, ya? Kasih tahu, suami-suami kasih tahu, istri, dia kasih tahu, bilang, besoknya begitu. Ya, kan, besoknya begini, ya? Jangan mulai, dong, layu. Kalau ini, dong, layu-layu. Nah, saudara, ini kasih tahu ini, bukan? Punya banyak cara manusia untuk menarik, bukan? Demikian juga, Tuhan. Tuhan punya cara untuk supaya menarik perhatian kita. Karena apa? Karena rupanya banyak hal-hal yang sudah mulai tidak lagi tertarik untuk apa? Mengenai kita. Makanya Tuhan mulai dalam banyak hal dia melakukan tindakan-tindakan sesungguh apa menarik perhatian kita. Terima kasih telah menonton!